Haleluya Bagi anda tumbuh Waktu puci dengan kesungguhan tutup matamu Dengan suara yang lebih keras lagi Haleluya Haleluya Bagi anda tumbuh Yang hidup di mata Sekali lagi katakan Haleluya 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 Bagi anak domba Yang kuasa selamanya Hanya Bagi anak domba Bagi anak domba Sekali lagi bagi anak domba Bagi anak domba Berkuasa selamanya Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Christus Mari berdoa Kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan kami yang luar biasa Dan oleh karena kasih dan karuniamu Kami diselamatkan Kami diselamatkan Kami dikasihi Kami bukan lagi yatim piatu Tapi kami Anak Allah yang luar biasa Kami juga Mau minta pimpinan Tuhan Supaya firman Tuhan Yang hari ini kami dengar Sungguh masuk dalam hati Pikiran dan seluruh hidup kami Dan kami lakukan setiap hari Dalam nama Yesus Christus Kami berdoa bersyukur Haleluya 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 Lakukan untuk Tuhan Yesus Christus Duduk semuanya Hari ini kita mau belajar Kebenaran ilman Tuhan Sebenarnya ini satu hal Yang sebenarnya tidak perlu saya bicarakan lagi Karena setiap hari kita Lakukan Tetapi kamu harus tahu Intinya Karena kebanyakan dari kamu Ada beberapa Saya tahu Beberapa itu Sudah tahu Oh saya harus baca firman Saya harus dengar firman Karena itu makanan rohani Tapi diantara kamu Ada yang datang kesini Dengan terpaksa Betul? Ada yang karena jadwal Nah ini kegiatan doa setiap hari Sehingga waktu baca firman Dapet intinya enggak? Enggak Waktu baca firman Dapet manfaatnya enggak? Yang ada apa? Kalau enggak ngantuk Yang kedua Cuman disuruh Berdiri Terus dalam waktu berdiri Sambil mikirin kayak gini Kapan cepat selesai ya? Betul? Nah mari kita belajar dengan lebih sungguh Artinya membaca firman Kita sudah belajar beberapa pelajaran Tentang artinya Abundant Life Apa Abundant Life? Hidup yang berkelimpahan Di dalam Yesus Kristus Kita diberi kelimpahan Apa saja kelimpahan Kita sudah banyak belajar itu Dan sekarang kita masuk Belajar bagaimana baca Alkitab Baca Matius Pasal 4 Ayat 4 Dibuka Alkitabnya Kemudian Diningat Dan dihafalkan Karena ini menjadi Ayat hafalan kita Sangat pendek Tetapi Sangat Apa ini ya? Waktu pertama kali saya dengar Ayat ini Ini sangat Menusuk hati Kalau kamu sampai tidak tertusuk Hatimu Saya ragu-ragu Kamu punya hati Ya Oke Sekali lagi Matius Pasal 4 Ayat 4 Bisa digarisbawahi Di Stabilon Ditekankan Baik-baik Mari kita baca Sama-sama 3,2 Tetapi Setuju jawab Ada tertulis Manusia Dibuka 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 Oke Mari baca Bersama-sama Yang potongan ayat Yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri 3,2 Manusia Dibuka 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 Coba dilengkapi Ini pasti cepat hafal ya 3,2 Manusia Dibuka Dibuka Oh Masa pendek begini Ini gak bisa hafal Manusia Dibuka 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 Dari roti saja Bersoalannya Kamu suka makan apa? Elis suka makan apa? Atau makan semuanya? Segalanya dimakan Kalau orang suka makan Ketukmu makanan Entah makan nasi, makan pizza Apa yang kamu lakukan? Makan doang? Ya makan Tadi Wong Janin bicara disini Waktu makan laki-laki gimana? Ada orang makan Makanannya enak Tapi makannya gini Gimana makan enak? Ekspresinya orang makan enak gimana? Kalau saya suka sama orang Korea Cara makan Kalau enak Kalau orang Indonesia Biasanya sopan Walaupun enak tidak enak Ekspresinya tidak kelihatan Tapi Walaupun orang Indonesia Orang Jawa sekalipun saja Kalau makan enak Gimana ekspresinya? Senang doang? Makan sambil senyum-senyum sendiri gitu Gimana? Pasti lahat ya Tapi masalahnya Kalau kamu saja tidak mengerti Artinya makan makanan jasmani Bagaimana kamu mengerti Artinya makanan roh? Hani Karena kita katanya hidup Bukan cuma dari roti saja Tetapi dari setiap firman Allah Yang firman yang keluar dari Mulut Allah Perkataan ini muncul dari Perkataan ini Saya diingatkan oleh siapa? Oleh satu orang pendeta Kakek dari teman saya Eh sorry Bukan kakek Kakek buyut teman saya Bayangkan Kakek diatasnya Jadi kakek buyut namanya Dia seorang pendeta Pendiri satu gereja Di gerejanya Dan sini terkenal Di Surabaya Namanya pendeta Gersung Setopo Saya ingat perkataan ini Waktu saya dengar dia Usianya sudah 101 tahun Dan 102 tahun Baru meninggal Dia bilang Apa yang membuat Bapak Bersemangat Melayani Tuhan Dari usia muda Dari anak nakal Bertobat Dan berubah Jadi anak Tuhan Yang luar biasa Bisa dipake Dia bilang Karena perkataan ini Manusia hidup Bukan dari luar biasa Tetapi dari setiap firman Yang keluar Dari mulut alam Amen 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 Dan waktu Dengan perkataan ini Apa yang terjadi Dalam hidupnya Dia Firman ini langsung Menusuk hatinya Dan membuat dia Membaca firman Tuhan Setiap hari Dia bilang Di usianya dia muda Sudah membaca 5 pasal pagi hari Dan 5 pasal sore hari Dan 5 pasal malam hari Berarti berapa pasal Dia baca setiap hari Jadi katanya Dia hidup Cuma apa Makan firman Tuhan Seperti dia makan Makan Ya sih Amin Siapa disini Anak-anak Tuhan Yesus Kristus Yang merasakan Perasaan yang sama Makan firman Tuhan Waktu baca firman Tuhan Seperti saya Menikmati Makan nasi Nasi goreng Saya Atau malam Baru Satu pasal Giri Waktu saya Dengar Yang ngomong gitu Hati saya Merasa malu Eh hidup Saya merasa Langalu Karena dia usianya Sudah 100 tahun Dan dia Baca katanya Sudah sampai berapa Gila Eh berapa ya Pokoknya dia baru bertobat Di usian 40 tahun Dia menjalani hidup Berarti sampai umur 100 Itu sekitar 60 tahun Dia bilang Tobatnya terlambat Dia bertobatnya terlambat Makanya dia iri Sama anak-anak zaman Sekarang yang lahir Sudah percaya Tuhan Yesus Dia bertobatnya terlambat Umur 40 Tapi dipakai Tuhan Sampai umur 100 Gila tahun Siapa disini Mau umur panjang Dan tetap melayani Tuhan Dan saya lihat Amin Tepuk tangan Dan saya lihat juga Saya lagi belajar Sekarang saya lagi belajar Suka lihat Orang-orang hebat Yang usianya panjang Tapi tetap melayani Tuhan Suka Yang tetap semangat Jangan yang orang tua Tapi begini Ini bukan saya mengecek orang tua ya Mama saya orang tua Tapi maksudnya Kita mau jadi orang tua Yang semangat Atau orang tua yang lemah lesu Orang tua yang Mau menjadi contoh Atau orang tua yang malah Tidak jadi contoh Kamu sebagai anak-anak Lihat orang tua Bunga ini orang tua Guru Nuki orang tua Guru Nuki orang tua Guru Nuki orang tua Menurut kamu Kalau ada guru Yang katanya orang tua Tapi tidak bisa dicontoh Perkataannya jelek Sikapnya jelek Hidupnya lemah lesu Selalu berkelung Kesat Kamu senang Denger gak? Pasti tidak senang Kamu anak-anak Lihat orang tua Tidak senang Apalagi kamu anak-anak Harus bersikap Jauh lebih Lebih berat daripada itu Amin Maka waktu dengar perkataan ini Saya langsung mengatakan Dengan diri sendiri Dan berkomitmen Baca firman Seperti makan nasi Sekarang kamu lapar cari apa? Ya nasi, kue, biskuit kan? Sampai oasis dikelatakan Yang dulu-dulu itu Kalau kita rohaninya lapar cari apa? Hidupnya sedih Lebih lesu Langsung cari apa? Ini saya perlu bicara panjang Karena supaya dapat intinya Cari apa? Apa letih lesu Kemudian kita Ah Saya baru dimarahin Guru nugi Kemudian apa? Lapor sama temannya Itu guru nugi Wah Wah Masa langsung Lagi dikelung Gitu Atau lebih baik Waktu kita lagi berkelung Kesat kita datang Sama Tuhan Langsung keluar doa Buka Alkitab Mana yang lebih baik? Amin Makanan rohani Sehingga kena apa? Setiap hari Setiap hari Setiap hari Kita makin bertumbuh Dan terus bergerak Maju ke arah Tuhan Yesus Amin SMP katanya Mau baptis tahun depan Siapa yang mau dibaptis? Sungguh? Berarti harus bergerak maju Tepuk tangan Diisinya apa? Setiap hari kita diisi apa? Supaya bergerak terus Di bawah kita diisi apa aja? Dengar apa? Baca Alkitab Apalagi? Berdoa Apalagi? Beribadah Saya pakai yang pak hugi Pendeta hugi Saya masih ingat Pendeta hugi ada yang empat Apa saja? Berdoa Baca Alkitab Memuji Tuhan Berdoa Dan Yang kekal Itu diisinya Kan tadi juga Kalau tidak salah bicara Di depan sini Yang besok Mau dibaptis Harus salah satunya Sikapnya Loh apa artinya Dengar kirimah Tuhan Setiap hari Memuji Tuhan Berdoa Sungguh-sungguh Tapi kata-katanya kasar Baru aja pagi-pagi Saya dengar Ya bes Dan nangis-kangis Dan berkelung Dan itu Every day Every time Setiap kali Hari-hari ini Saya Jujur agak Merasa Merasa Perhatian Dan kadang Kasian Kadang Kadang Kau gak Keduli Ya memang Keduli Ya beskandang Takal Tapi setiap hari Di situ Nanti kadang-kadang Masuk ke ruangan saya Kalau gak Kedulu Muti Yang Gitu Cuma Untuk Mengatakan Aku baru Di depan Nanti Kalau udah Diterusuri Ternyata Yang bikin Masalah Dia sendiri Tapi Kita kakak kan Ya adik kan Harus Jadi apa Jadi contoh Amen Jangan dia kukul Kita kukul balik Itu berarti Kita jadi contoh Atau pulangan Bukan Oke ya Mari kita lanjutkan Mari tolong Baca Timo Yang keras Suaranya Bangkit berdiri Suaranya keras Ya sekali lagi Baca lebih keras Saya dengar Tapi umumnya ini Tidak dengar Karena di belakang Ini Dua hal ini Dipaca Ini jawabannya Di sini Apa Ini pertanyaan Manakah Dari dua hal ini Yang makanan Untuk tubuh apa Makanan untuk jiwa Apa Oh itu Ibu suka Melamun Kemana-mana Melayang-layang Baca Alkitab juga Makanan untuk tubuh apa Roti Roti berarti Nah Si Kue Biskuit Roti Whatever Itu apapun Kemudian Makanan untuk jiwa Apa Timo Yang keras Apa Apa makanan untuk jiwa Firman Alah Yang ada di dalam Di dalam Oke Bidu Keputangan Ini penting Ditingat Orang dunia Cuma tahu Makanan roti Maka orang Banyak cari uang Biar keras Luar biasa Setiap kali saya naik taksi Atau naik apa Mereka selalu berkelur kesah Ketemu orang Kelurur kesahnya apa Uang 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 Keluarga Makanan Rumah tinggal Blah Blah Itu semuanya Tidak salah Tetapi kalau cuman fokus Disitu saja Apa yang terjadi Stres Kenapa banyak orang stres Karena cuman mikirin Roti Tapi kita Manusia rohani Kita butuh Berman Amin Itulah anak Tuhan Yesus Amin Itulah anak Anak Allah Amin Bukan lagi Anak yang tim Itu Betul Betul Ekspresinya dari sini Balik semua Satu dua tiga Ambil 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 Selain kita butuh makan Sehari-hari Karena kita masih punya tubuh Saya yakin dan percaya Sobun Kalau kamu seharian Tidak makan Kamu akan langsung Jatuh Pingsan Kemarin Lomba Atau tidak Ikut Ikut ya Seru Seru Kemarin ada cerita di TV Ada seorang ibu Karena mungkin pagi-pagi Belum makan Ini ceritanya agak sedih Sebenarnya Kasian Ibu ini baru Melahirkan Ibu ini baru Melahirkan Lomba Karun Sempatan Sekali Tapi belum makan Pagi Apa yang terjadi Jatuh Pingsan Dan masuk Kumpah sakit Dan ternyata Ketinggal Jadi kalau Semu Pasti kasih hidup Luar biasa Ketuk tangan Makan yang banyak Biar sempat tinggi Amin Minum Susu Nah Itu untuk tubuh Tapi Rohmu di siapa Kenapa Ada orang-orang Punya masalah Sebegitu banyak Tetapi dia Tidak punya Suka cita Karena Berapa banyak Masalahmu Di tempat ini Tapi membuat kamu Suka cita Atau membuat kamu Semakin Terpuluh Siapa disini Mau mengatakan Walaupun aku Banyak masalah Banyak tantangan Banyak kesulitan Banyak pertanyaan Tetapi aku tetap Suka cita Di dalam Tuhan Yesus Angkat tangannya Tepuk tangan Saya enggak Mungkin sampai Nomor lima saja ya Berikutnya Saya mau tanya Sobhut Bicara dengan Keras Kediri Firman Allah Adalah Yang keras Yang jelas Di mana Oke Tepuk tangan Itu Kita membaca Dan mendengarkan Alkitab Kenapa kita Setiap hari Pagi-pagi Selama 30 menit Atau 40 menit Kita membaca Sekitar 4 pasal Kalau panjang Atau pendeknya Sekitar 5 Sampai Antara 3 Sampai 5 pasal Itu sebagai apa Sebagai apa Sebagai Makanan Makanan Karena Kalau Lagi Isi Begitu Bayangkan Hidupku Seberapa Berat Kenapa Banyak Orang Dewasa Setiap Hari Berkelung Kesat Tentang Hidupnya Karena Enggak Pernah Dapat Makanan Roh Jiwanya Kacau Tetapi Bayangkan Kalau Dia Betul-betul Diisi Dengan Kebenaran Firman Makan Hidupnya Penuh Amin Suka Cinta Semangat Coba Jujur aja Sama saya Kemarin Siapa Yang merasa Ikut Lomba Kemerdekaan Merasa Tidak Nyaman Dan Tidak Senang Angkat Tangannya Siapa Yang Kemarin Sangat Senang Excited Makan Menunggu Nunggu Besok Mau Lomba Siapa Semuanya Angkat Tangan Siapa Tidak Angkat Tangan Tidak Excited Juga Karena Gini Saya Tidak Perlu Menyebut Namanya Perasa Gini Sendiri Kemarin Yang ikut Lomba Saya Bisa Bedakan Mana Yang Kayaknya Excited Ikut Bantu Tapi Ada Berapa Yang Malah Sembunyi Malah Nilang Jujur Pampil Pampil Karena Memang Tidak Excited Tidak Tidak Suka Nah itu Cuma Lomba Ya Ini urusan Lomba Tapi Coba Bayangkan Kalau Hidupmu Menghadapi Masalah Yang lebih Berat Daripada Sekedar Lomba Bayangkan Lomba Ini bukan Masalah Lomba Ini Cuma Satu Tantangan Untuk Kita Mengingat Tentang Tentang Keberdekaan Indonesia Perjuangan Bangsa Indonesia Perdahulu Perdahulu Kita Berjuang Luar biasa Betul Sampai Indonesia Jadi Berdekaan Amin Jadi Waktu Ikut Lomba Kita Lagi Bagi Orang Yang Berjasa Bagi Bangsa Indonesia Terutama Tuhan Amin Tapi Ada Orang Orang Tidak Berduli Dengan Itu Ini Tentang Lomba Tapi Ada Orang Yang Bahkan Tidak Berduli Dengan Pasal Segini Sehingga Apa Buru-buru Baca Dan Tapi Anak Anak Buas Di Tempat Ini Saya Yakin Dan Percaya Bawa Ribu Membaca Dan Dengan Alkitab Amin Karena Itu Makanan Ruh Tanpa Ini Waduh Kita Lemas Dengan Capek Guru Nugi Kalau Tidak Pernah Baca Firman Coba Bayangkan Tanya Ajalah Wong Yonim Samonim Orang Korea Guru Uti Guru Guru Dadi Guru Citra Ya Capek Enggak Melayani Kalian Sebenarnya Kalau Tanya Saya Dengan Jujur Saya Mengatakan Capek Kadang Serba Salah Serba Susah Mau Bila Si A Nanti Si B Marah Wang Yang Benar Itu Misalnya Beberapa Kali Saya Ada Kesulitan Menghadapi Apa Kalau Kalian Sudah Bertengkar Dengan Adik Serius Saya Sudah Bisa Membayangkan Kalau Saya Punya Anak Dua Bayangkan Kan Gak Bisa Bilang Oh Kamu Yang Salah Makanya Dia Jadi Marah Marah Kan Gitu Sombor Sama Timo Marah Marahan Saya Yakin Dan Percaya Masalahnya Kan Gak Cuma Dari Satu Orang Nah Ini Bayangkan Di sini 24 Jam Kamu Dikasih Kayak Gitu Setiap Hari Bayangkan Stresnya Kayak Guru Nuki Yang Setengah Hari Kadang Kadang Pusing Baru Ngajar Kadang Jadi Tidak Fokus Ini Mau Ngajar Mulai Sekarang Sudah Dewasa Kalau Yang Awal Mau Ngajar Aja Ada Solhon Rebut Ada Fensil Ini kalau Enggak Salah Saya Lupa Lupa Ingat Atau Apalah Begitu Kan Guru Masuk Saya Dengar Kadang Kadang Yang Nangis Siapa Aron Betul Atau Nggak Sampai Detik Ini Saya Suka Lihat Dengar Mau Mulai Saja Mesti Ada Menangis Aron Tapi Saya Yakin Aron Tidak Salah Kamu Juga Tidak Salah Betul Kira-kira Orang-orang Terhadapi Kayak gitu Stres Atau Tidak 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 Tapi Luar Biasa Untuk Kakak Berdua Ini Tepuk Kakak Kakak Ini Suka Bagus Ya Saya Sering Dengar Walaupun Saya Tidak Lihat Pantar Tapi Suka Melayani Stres Supaya Tidak Stres Tidak Puji Tuhan Setiap Kami Dengan Tuhan Baca Tuhan Hidup Jadi Tegak Hidup Jadi Bijaksana Hidup Paku Pbedakan Mana Yang Benar Amin Kita Belajar Dari Sini Dulu Kita Akan Lanjut Lagi Tentang Firman Tuhan Yang Lain Jadi Setiap Hari Intinya Untuk Hari Ini Dulu Setiap Besok Baca Alkitab Kita Selalu Ingat Makanan Rohani Seperti Makan Nasi Jadi Kalau Kamu Suka Siapa Disini Yang Suka Makan Nasi Kamu Suka Makan Apapun Ada Siapa Disini Suka Makan Makannya Dengan Lahab Josua Gak Suka Juga Kamu Makan Apapun Gak Suka Biskuit Juga Gak Suka Biskuit Gak Suka Lah Nanti Gak Tunggu Tunggu Harus Suka Makan Kenapa Saya Pakai Isul Lestrasi Ini Kamu Harus Ingat Waktu Baca Alkitab Ingat Saya Suka Makan Pizza Waktu Makan Pizza Langsung Satu Plet Dua Tiga Plet Saya Makan Semuanya Demikian Juga Waktu Makan Baca Alkitab Oke Saya Mau Tutup Dengan Pertanyaan Sedikit Saja Sejauh Membaca Alkitab Ini Sudah Berlangsung Berapa Lama Ya Mungkin Dua Tahun Atau Lebih 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 Siapa Yang Waktu Baca Setiap Perkataan Tuhan Mungkin Setiap Hari Mungkin Satu Minggu Satu Kali Atau Dua Kali Atau Bahkan Setiap Hari Firman Itu Membuat Saya Meneteskan Air Patah Atau Penusut Hati Saya Atau Penyetuk Saya Ada Dalam Sepanjang Membaca Alkitab Sampai Hari Ini Puji Tuhan Ada Lagi Waktu Baca Seperti Tadi Saya Nomor Waktu Saya Baca Firman Tadi Itu Apa Firman Hari Ini Matius Sempat Ayat Sekali Lagi Berdiri Mari Kita Baca Sama 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 Sekali Lagi Lagi Matius Sama 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 Sama